Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan video kuliah secara daring melalui aplikasi Zoom pada mata kuliah pentanahan sistem tenaga listrik dan proteksi petir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang proteksi keselamatan manusia dengan menggunakan ELCB atau Earth Leckage Circuit Breaker. Seperti biasa saya sampaikan untuk biodata saya di sini apabila Anda masih mengalami kesulitan di dalam memahami materi yang saya buat di video pembelajaran ini, video kuliah ini. Anda bisa konsultasi melalui channel YouTube, melalui e-learning Bismarck, atau melalui WhatsApp group, atau bisa juga langsung menanyakan atau diskusi berkaitan dengan hal ini pada saat kuliah secara offline di kelas. Nah untuk tujuannya, seperti biasa selalu mengilustrasikan, mungkin sebelum kita belajar ini Anda mungkin masih mengalami kebingungan. Mungkin Anda belum paham, belum kompeten, atau masih merasa belum terlalu jelas ya. Harapannya nanti setelah kuliah itu Anda menjadi lebih jelas, lebih paham, lebih kompeten. Nah ini harapannya. Nah khususnya di sini dalam hal pengetahuan, pengetahuan mengenai proteksi keselamatan manusia dengan ELCB, sehingga nanti bisa meningkatkan keterampilan dan juga sikap dalam pekerja. Kita awali untuk materi ini dengan potensi bahaya listrik. Jadi yang namanya energi listrik itu energi yang paling banyak digunakan saat ini. Karena apa listrik sudah kita bahas berkali-kali ya, yaitu listrik itu mudah untuk dibangkitkan. Jadi listrik bisa dibangkitkan dari berbagai macam energi lain. Bisa dari energi uap, menggunakan batu bara, menggunakan gas, menggunakan panas buni, menggunakan energi matahari, energi angin, energi mikrohydro, energi air, energi nuklir, dan lain sebagainya. Nah selain mudah dibangkitkan, dan listrik juga mudah disalurkan. Menyalurkan listrik itu tinggal kita membuat saluran transmisi. Saluran transmisi kita tinggal pasang menara-menara, di atasnya kita kasih penghantar, supaya tidak terjadi hubung singkat kita kasih isolator. Relatif mudah dibanding kita untuk penyaluran energi-energi yang lain. Batu bara kita perlu kapal, kita perlu kereta, dan lain sebagainya. Gas kita perlu membangun pipa gas, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih rumit. Nah yang berikutnya listrik itu juga mudah dikendalikan. Dan mudah untuk diubah menjadi energi lain. Dipangkitkannya mudah, disalurkannya mudah, dikontrolnya mudah, dan dikonversi juga mudah. Kita ingin cahaya, tinggal kita pakai lampu. Listrik diubah menjadi cahaya. Kita ingin gerak, kita ubah dengan menggunakan motor listrik. Kita ingin panas, listrik diubah menjadi panas melalui heater atau pemanas, dan lain sebagainya. Ini adalah kelebihan dari energi listrik. Nah disamping bermanfaat, yang cukup banyak manfaatnya, Tadi sudah kita singgung ya. Energi listrik bisa dimanfaatkan untuk pencahayaan, penerangan, bisa untuk penggerak, bisa untuk satu daya peralatan elektronik, bisa untuk pemanas, bisa untuk pendingin, bisa untuk penggerak pompa, kompresor, konveyor, lift, alat angkat, alat angkut, dan lain sebagainya. Nah selain manfaat yang banyak tadi, ternyata listrik juga punya potensi bahaya. Nah potensi bahaya listrik, ada banyak, diantaranya adalah arus kejut, ada bahaya ars, dan ada bahaya blus. Kejut listrik itu adalah kita bersentuhan dengan bagian-bagian listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ars itu adalah percikan. seringkali kita melakukan switching, di situ ada percikan bunga api. Kalau blus itu ledakan. Apa yang bisa meledak? Trafo bisa meledak, kapasitor bisa meledak, circuit breaker bisa meledak, fuse bisa meledak, komponen elektronika, seperti dioda, terus transistor, itu bisa meledak. jadi ini adalah potensi-potensi bahaya pada energi listrik. Yang berikutnya bisa menimbulkan kebakaran. Ars percikan api listrik itu bisa menimbulkan kebakaran, termasuk blus. Yang berikutnya juga bisa menimbulkan suhu tinggi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya instalasi listrik yang memenuhi persyaratan dan standar secara teknis maupun secara teoritis. Kembali ke dalam potensi bahaya listrik, ini ada banyak potensi bahaya listrik ini, kita bagi menjadi empat. Yang pertama adalah bahaya namanya shock atau arus kejut listrik. Di sini ada dua, kejut yang secara langsung dan kejut secara tidak langsung. Nanti akan kita bahas. Yang kita bahas nanti di sini. Bagaimana nanti orang itu bisa kena kejut langsung maupun kejut tidak langsung. Atau istilah umumnya ini kesetrum. Atau tersengat. Ini nanti instalasi listrik harus kita proteksi dari bahaya-bahaya tersengat listrik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah bahaya arus, yaitu percikan. Percikan api yang bisa menimbulkan efek termal. Sehingga mengakibatkan suhunya naik, sehingga berpotensi menghasilkan kebakaran. Yang berikutnya adalah blast. Ini potensi bahaya yang ketiga. Blast itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Trafo meledak, di situ ada orang, maka dia akan terkena dampak dari ledakan. Ledakan juga bisa menimbulkan kebakaran. Sehingga ini potensi-potensi bahaya yang sangat riskan pada instalasi listrik. Baik di sisi pembangkit, di sisi saluran transmisi, di sisi jaringan distribusi, maupun di sisi pemanfaatan energi listrik. Yang keempat itu adalah bahaya lainnya. Apa bahaya lainnya itu? Yang pertama adalah bahaya induksi elektromagnetik. Jadi seringkali peralatan-peralatan yang menggunakan konsep elektromagnetik seperti trafo, motor listrik, ini menggunakan lilitan. Maka di sana konsepnya menggunakan induksi elektromagnetik. Sehingga apa? Ini bisa menimbulkan potensi bahaya. Bodi trafo yang secara normal itu tidak bertegangan karena adanya induksi elektromagnetik menjadi bertegangan. Demikian juga motor listrik. Demikian juga generator. Demikian juga panel listrik. Demikian juga dengan peralatan-peralatan listrik yang lain. Mesin cuci, kulkas, terus pemanas air. Ini potensi-potensi terjadi bahaya induksi elektromagnetik. Yang kedua itu adalah bahaya lain dari listrik adalah bahaya radiasi. Ini seringkali bahaya radiasi cukup membahayakan karena ini tidak banyak disadari. Radiasi karena setiap sumber energi listrik maka dia akan menghasilkan medan listrik. Jadi setiap ada tegangan, dia akan menghasilkan medan listrik. Dan setiap ada arus yang mengalir, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Jadi di sini radiasi adalah medan listrik dan medan magnet. Nah ini cukup berbahaya. Apabila melebihi ambang batas. Contoh yang cukup berbahaya itu adalah saluran transmisi udara. Dimana di situ saluran transmisi udara itu menghasilkan medan listrik karena menggunakan tegangan tinggi. Selain itu arusnya yang mengalir cukup tinggi juga. Cukup besar. Karena arusnya besar, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah oleh karena itu nanti harus dibatasi. Berapa medan listrik dan medan magnet yang diperbolehkan. Yang ketiga itu adalah bahaya terpeleset. Ketika sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik. Contoh misalkan kita sedang memperbaiki lampu. Kita terpeleset di atas atau kita terpeleset pada saat kita memperbaiki panel listrik sehingga kita bisa terkena bahaya lanjutan. Yang ketiga bahaya jatuh. Memperbaiki lampu, memperbaiki instalasi listrik yang dari atas, memperbaiki stop kontak yang ada di atas, sehingga menyebabkan kita bisa terjatuh. Yang berikutnya adalah bahaya menyentuh peralatan listrik yang panas. Contohnya apa? Peralatan listrik, karena dialiri arus listrik, maka dia akan menimbulkan panas. Setiap peralatan listrik yang dialiri arus listrik, maka dia akan panas. Nah panas ini apabila kita baik secara sengaja maupun tidak sengaja kita menyentuh, maka nanti kita akan terkena dampaknya. Motor listrik panas. Trafo juga panas. Peralatan-peralatan listrik yang lain ya juga panas. Nah sehingga kita perlu hati-hati. Dan lain-lain. Ada banyak sekali bahaya listrik yang nanti kita akan lihat. Nah sebenarnya sumber bahaya listrik itu apa? Jadi kalau panas itu sumbernya adalah bisa diakibatkan karena pembebanan berlebih. Oleh karena itu nanti kita harus hati-hati di dalam mendesain, melakukan pekerjaan instalasi, mengoperasikan, melakukan pemeliharaan. Kita harus perhatikan masalah pembebanan. Jangan sampai nanti overload. Yang kedua, sambungan tidak sempurna. Nah ini seringkali sambungan tidak sempurna itu di stop kontak. Atau di sambungan kabel. Nah ini seringkali menjadikan masalah. Saklar juga sama. Ini kan sambungan. Ini juga sama ini. Nah ini yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan. Jadi lost connection. Sambungan tidak sempurna. Maka dari itu, untuk melakukan pekerjaan listrik, kita harus memperhatikan standar. Kalau mau menyambung kabel, sambungannya harus kencang. Tidak boleh sambungannya kendor dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penggunaan peralatan dan perlengkapan tidak standar. Kita pakai stop kontak. Terpulis di situ 16 ampere. Baru dialiri arus listrik, 5 ampere sudah panas. Ini menandakan stop kontaknya tidak standar. Banyak sekali peralatan-peralatan listrik yang mudah sekali rusak, karena tidak standar. Kabel mudah luka, mudah mengelupas, isolasinya mudah terbakar. Sehingga ini juga mengakibatkan potensi bahaya. Berikutnya adalah pembatas arus tidak sesuai. Ini seringkali di fuse. Fuse atau circuit breaker. Ini kadang-kadang karena listrik kita itu suka mati-mati, karena bebannya tidak kuat, solusinya kadang-kadang instant. Fuse-nya diganti. Circuit breaker-nya ditambah. Kita tidak memperhatikan instalasi kita itu, kabel yang kita gunakan berapa. Ini kadang-kadang kalau di rumah, kabelnya ukurannya 1,5 mili, bebannya melebihi dari 16 ampere. Nah ini potensi masalah. Mestinya kalau kita mengganti ukuran circuit breaker, kita harus perhatikan kemampuan hantar arus dari kabelnya berapa. Yang berikutnya kebocoran isolasi. Nah kebocoran isolasi bisa banyak. Ini salah satunya isolasinya rusak. Kadang-kadang kita instalasi kabel itu tergencet. Atau kabel itu mungkin ke lindes ya. Kita letakkan di bawah. Atau kadang-kadang kabel kita letakkan di bawah pintu. Begitu pintu terbuka maka ada gesekan. Sehingga lama kelemah akan rusak. Berikutnya ada harmonis. Harmonisa. Ini ada arus, harmonika arus, dan harmonisa tegangan. Nah ini karena beban-beban yang non-linear. Nah pembahasan tentang harmonisa nanti akan saya bahas khusus di mata kuliah Sistem Tenaga Listrik. Karena ini materi khusus, ini penting. Kadang kita tidak perhatikan. Berikutnya adalah listrik statik. Nah seringkali listrik statik itu ikut menjadi penyebab terjadinya bahaya di bidang elektrik. Yang berikutnya adalah sambaran petir. Nah ini kalau ini eksternal. Sambaran petir itu seringkali merusakkan peralatan listrik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan lain sebagainya. Nah bagaimana cara mencegah manusia dari kecelakaan karena listrik? Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan separation. Artinya apa di sini? Kita harus menggunakan berjarak di sini. Kalau di sini ada ini, kita harus pakai jaraknya. Supaya nanti kita tidak tersengat listrik. Lebih aman. Kita menghindari sumber-sumber bahaya. Yang kedua, kita gunakan IP2X atau IPXXB. Interposition of Obstacle. Di sini kita kasih penghalang. Kasih obstacle, penghalang. Supaya orang tidak langsung bersentuhan dengan sumber-sumber listrik. Jadi nanti kalau ada apa, kita kasih penghalang. Stop kontak supaya manusia tidak bisa menyentuh. Kita kasih tutup. Peralatan-peralatan yang berbahaya seperti misalkan kulkas yang bagian depannya itu terbuat dari plastik. Sehingga tidak kena kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Mesin cuci bagian depannya terbuat dari plastik. Aman. Yang bagian belakangnya terbuat dari logam. Tidak masalah. Kan kita tidak menyentuh bagian belakangnya. Kalau kita mau reparasi, ya dimatikan dulu. Kulkas juga sama. Lebih aman. Terus untuk AC juga demikian. Ini menggunakan obstacle. Ini paling aman. Berikutnya kita gunakan isolasi. Tadi beberapa peralatan kita isolasi. Biar tidak membahayakan manusia. Yang keempat. Cara yang keempat adalah menggunakan tegangan di bawah 50 volt. Ini 25 volt itu paling aman. Tapi sebenarnya rekomendasi dari puil itu adalah kurang dari 50 volt itu untuk listrik AC. Kalau listrik DC itu kurang dari 120 volt. Aman untuk manusia. Ini seawah di bawah 50 volt itu aman. Kalau di bawah 25 volt itu untuk kondisi lembab. Jadi kalau lembab itu 25 volt. Tapi kalau kondisi normal, kering itu 50 volt. Jadi kalau kita menyentuh sumber tegangan yang tegangannya itu di bawah 50 volt aman. Seperti kita kalau peralatan-peralatan rumah tangga, kita kan ada trafo itu. Seperti TV itu sumbernya 220, nanti sama trafo dirubah tegangannya menjadi tegangan rendah. Sehingga itu sangat aman. Komputer itu juga sama menggunakan trafo. Dari 220 dirubah menjadi tegangan 12 volt. HP dirubah dari tegangan 220 AC dirubah jadi 5 volt DC. Itu sangat aman. Berikutnya yang kelima itu adalah dengan menggunakan ELCB. Nah ini yang akan kita bahas. Apa itu ELCB? ELCB adalah singkatan dari Earth-Legade Circuit Breaker. Jadi nanti kalau instalasi listrik dipasang ELCB, apabila nanti ada orang yang kesetrum, maka yang mati bukan orangnya. Tetapi yang mati adalah MCB-nya. Nah ini yang nanti akan kita bahas. Pentingnya adalah instalasi listrik dengan menggunakan ELCB. Nah bahaya kejut listrik tadi ada dua, bahaya langsung dan tidak langsung. Ini ilustrasinya. Ini bahaya langsung. Kita bekerja mungkin sengaja atau tidak sengaja. Contoh, kita ingin mengganti lampu. Kita sudah mematikan saklar. Karena yang masang saklar itu tidak ngerti masalah standar kelistrikan, ternyata yang di saklar bagian netral. Begitu lampunya sudah dimatikan, kita mengganti lampu, ternyata fasenya masih tersambung. Sehingga apabila kita memegang kabel fase, maka kita akan kesetrum. Nah ini contoh, kita akan bekerja lupa mematikan sumbernya. Sehingga bisa menimbulkan masalah. Nah kalau yang tidak langsung, kita megang bodi di sini. Harusnya bodi tidak bertegangan. Tapi karena mungkin terjadi short body, atau karena tidak di-grounding bodinya, sehingga ikut bertegangan. Nah di sini nanti ada batasannya. Kita boleh memegang sebenarnya, tetapi waktunya terbatas. Nah di sini yang berbahaya itu sebenarnya adalah ada tegangan atau arus. Nah sebenarnya yang membahayakan adalah arus listrik yang mengalir ke tubuh manusia. Bukan tegangannya. Tegangan itu potensi bahaya. Sehingga yang keterangannya itu adalah awas tegangan tinggi. Walaupun istilah ini itu salah kaprah. Karena tegangan tinggi itu kan di atas 150 kv. Kalau tegangan 220 itu tegangan rendah. Jadi kalau ada peringatan awas tegangan tinggi secara tata bahasa itu salah. Tetapi untuk peringatan itu efektif. Kalau peringatannya awas tegangan rendah, ya orang tidak akan khawatir. Tidak akan hati-hati. Tapi kalau ada peringatan awas tegangan tinggi, orang akan hati-hati. Nah batas arus yang melalui tubuh manusia. Jadi arus listrik yang melalui tubuh manusia itu yang membahayakan. Kalau arus listrik melalui televisi, ya tidak membahayakan. Arus listrik melalui lampu, lampunya menyala, ya tidak membahayakan. Yang membahayakan adalah arus listrik yang melalui tubuh manusia. Nah berapa besarnya yang membahayakan manusia? Menurut standar dari PUIL, dan IEC, SAA, dan juga NEC, itu yang membahayakan manusia itu di atas 30 mA dalam waktu yang cukup lama. Nah kita bisa melihat di sini. Ini adalah batas arusnya, ini pengaruh pada tubuh manusianya. Nah kita bisa melihat zona dari batas arus ini. Ada zona 1 di sini, ini ada zona 2, ini ada zona 3, ini ada zona 4. Zona 1 itu reaksi tubuh itu tidak terasa. Zona 1 itu berada di mana? Ini arusnya. Arusnya berada di nilai ini. Ini adalah waktunya. Waktunya berapapun, kalau yang mengalir di bawah 2,5 mA, tidak akan terasa. Nah yang zona 2 itu adalah di bawah ini. Ini sudah mulai terasa. Yang berikutnya zona 3, ini sudah menimbulkan kejang otot. Ini zona 3 di sini. Yang keempat, zona 4 di sini ini mematikan. Nah sehingga di sini konsepnya untuk proteksi keselamatan manusia nanti perlu diatur dengan menggunakan peralatan ELCB. Berapa nilai sensitifitasnya? Itu adalah 30 mA. Berapa waktunya? Nah kita bisa lihat di kurwa ini. Kalau 30 mA itu waktunya ternyata adalah 20 microsecond. Jadi begitu ada orang menyentuh, baik sengaja maupun tidak, menyentuh bagian yang bertegangan, maka ELCB akan memerintahkan circuit breaker untuk trip. Nah prinsip proteksi dari bahaya listrik adalah yang pertama adalah mencegah mengalirnya arus listrik melalui tubuh manusia. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, membatasi nilai arus lebih di bawah arus kejurit listrik. Berapa? Kurang dari 30 mA. Waktunya kurang dari 20 ms. Nah yang ketiga adalah apabila ada kebocoran arus, maka dia secara otomatik akan memutus arus gangguan. Jadi kalau ada gangguan ya maka dia akan putus. Oke, yang ini tadi sama ya. Nah proteksi dari bahaya listrik ya itu dapat terjadi, ya dapat dilakukan dengan berbagai teknik ya. Pertama, proteksi dari kejut listrik. Ini yang akan kita bahas di sini. Ya, yaitu kita nanti akan menggunakan ELCB atau RCCB atau GFCI. Yang kedua, proteksi dari efek thermal. Nah ini peralatan-peralatan seperti motor trafo nanti mesti ada TOR. Apa itu TOR? Yaitu thermal overload relay. Agar nanti kalau dia suhunya berlebih, nanti akan trim. Yang berikutnya, proteksi arus lebih. Baik arus lebih karena beban atau karena hubung singkat. Berikutnya ada proteksi tegangan lebih akibat sambaran petir, baik langsung maupun tidak langsung. Berikutnya adalah proteksi dari tegangan kurang. Berikutnya adalah tentang pemisahan dan penyaklaran. Ini adalah proteksi tentang bahaya listrik. Nah sekarang yang kita bahas adalah yang pertama. Yaitu untuk proteksi keselamatan dari kejut listrik. Nah alatnya nanti seperti ini, yang kita gunakan. Ini yang tiga fas, ini yang satu fas. Apa yang dimaksud dengan ELCB? ELCB singkatan dari Earth Lake Age Circuit Breaker. Ini ELCB. Nama lainnya adalah RCCB. Nama lainnya adalah RCB. Kadang-kadang dikenal RCD. Kadang-kadang GFCI. Nanti saya jelaskan. Jadi apa yang dimaksud dengan ELCB ini? Yaitu adalah perangkat instalasi listrik. Di sini kalau bahasa tuwilnya itu gawai. Yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya arus listrik dalam keadaan tidak seimbang antara penghantar fase dan netral yang diseakibatkan oleh arus lebih dan atau arus bocor melalui kontak badan. Jadi di sini mendeteksi ketidakseimbangan antara penghantar fase dan netral. Yang diakibatkan oleh apa? Dekatkan oleh arus bocor melalui kontak badan. Nah ini ELCB ya. Ini adalah singkatannya Earth Lake Age Circuit Breaker. Earth itu tanah, lake age itu bocor, circuit itu rangkaian, breaker itu pemutus. Jadi kalau diterjemahkan adalah pemutus rangkaian, kebocoran tanah. Bentuknya ini, ELCB ini bentuknya mirip MCB. Bentuknya mirip. Fungsinya berbeda dengan MCB. Nah untuk CB itu kan ada banyak ya. Kalau yang paling kecil itu MCB, yang lebih besar namanya MCCB, yang lebih besar lagi namanya ACB, ada VCB, ada OCB, ada GCB, dan lain sebagainya. Ada enam jenis ya. MCB, MCCB, ACB. Ini yang untuk tegangan rendah. Yang tegangan menengah nanti ada VCB, ada OCB, dan ada GCB. Apa itu MCCB? MCCB singkatan dari Molded Case Circuit Breaker. Kalau MCB itu arusnya kecil, dari 1 ampere sampai 60 ampere. Kalau MCCB itu dari 60 ampere sampai 600 ampere. ACB bisa sampai ribuan ampere. Kalau VCB itu untuk tegangan menengah, karena di sini ada pemadam busur. OCB ada pakai minyak. GCB itu nanti pakai gas, pemadam busurnya. Nah pembahasan tentang circuit breaker nanti akan saya buatkan video kuliah. Silahkan nanti Anda tunggu ya untuk memahami tentang circuit breaker. Nah ELCB fungsinya itu apa? ELCB fungsinya itu mendeteksi arus bocor pada instalasi listrik dengan menggunakan impedansi tinggi. Nah ELCB tidak mempunyai pengaman thermal atau magnetik seperti halnya pada MCB. Maka supaya nanti ELCB bisa bekerja, maka perlu MCB yang nanti akan memutuskan apabila terjadi gangguan. Nah ELCB itu nanti di dalam implementasinya tidak boleh dipasang jika arus hubung singkat itu tinggi. Atau lebih besar dari 6 kilo ampere. Karena nanti dapat membahayakan. Nah untuk ELCB nanti dapat dioperasikan baik secara manual seperti saklar dan juga mempunyai mekanisme untuk trip sendiri yang digunakan jika pengaman arus bocor dibutuhkan pada sekelompok circuit. Maksimum itu 4 kelompok, 4 circuit. Nah fungsi ELCB tadi sudah saya jelaskan yaitu memutuskan arilan listrik secara cepat. Karena tadi untuk batasnya itu adalah arus yang mengalir ke tubuh manusia itu 30 miliampere, batasan waktunya itu 20 milisek. Jadi disini harus cepat. Untuk memberikan apa? Perlindungan kepada manusia. Selain manusia itu juga peralatan listrik. Terhadap apa bahaya sengatan listrik? Jadi nanti sebenarnya ada dua untuk ELCB. Ada yang untuk manusia dan yang untuk kebakaran. Yang untuk peralatan listrik itu nanti settingnya 300 miliampere. Kalau ini tadi 30 miliampere. Waktunya itu sekitar 20 milisek. Kadang-kadang waktu disetting sampai 40 tidak apa-apa. Karena manusia belum terlalu terganggu sekali. Jadi disini apabila ada indikasi kebocoran ke tanah melalui badan manusia, maka ELCB ini akan memerintahkan MCB untuk trip. Nah istilah lain dari ELCB. Ini sebenarnya banyak sekali istilah yang digunakan. Yang paling umum itu adalah ELCB. Kalau istilahnya di Amerika dan Kanada, mereka tidak menggunakan ELCB, tapi menggunakan GFCE. Yaitu Ground Vault Circuit Interruptor. Atau Ground Vault Interruptor. Tidak pakai circuit. Atau juga menggunakan istilah Applied Leakage Current Interruptor. Atau ELC. Jadi di Amerika dan USA sendiri itu ada tiga istilah. GFCE, GFI, dan ALCI. Nah di Australia berbeda lagi, itu mereka menggunakan istilah RCD, Residual Current Device. Kadang-kadang menggunakan istilah RCCB, Residual Current Circuit Trigger. Kadang-kadang menggunakan istilah Safety Switch. Ini di Australia. Di Inggris itu beda lagi, mereka menggunakan istilah Trip Switch atau TRIPS. Nah di Eropa itu dikenal dengan istilah ELCB. Ini di Eropa. Termasuk di Indonesia itu paling banyak itu menggunakan istilah ELCB. Kalau di PUIL itu ditulisnya RCCB. Kadang RCCD. Ini ada banyak istilah. Anda tidak usah khawatir. Itu wujudnya sama. Jadi ini adalah untuk peralatan yang digunakan untuk proteksi terhadap keselamatan. Nah bagaimana cara kerjanya? Cara kerja ELCB. Ini saya jelaskan dulu lewat penjelasan ya. Nanti ada gambarnya supaya nanti Anda bisa faham. Jadi ELCB itu pekerjanya dengan cara mendeteksi arus bocor. Caranya gimana mendeteksinya? Yaitu membandingkan nilai antara fase dan netral pada suatu sistem instalasi listrik. Jadi pada kondisi normal yang namanya arus fase dan netral itu selalu seimbang. Nah bila ada perbedaan itu akibat gangguan maka menjadikan fase dan netral itu tidak seimbang. Tidak seimbangnya terhadap apa? Terhadap tanah. Maka di sini ELCB akan memutuskan aliran listrik. Jadi ini prinsip kerjanya seperti itu. Nah ini contoh kasus jika ada yang tersengat arus listrik maka akan terjadi arus tambahan. Karena arus dari rangkaian akan tersalurkan melalui orang ke tanah. Sehingga di sini menyebabkan ketidakseimbangan tadi. Nah ELCB ini prinsipnya akan mendeteksi perubahan arus dan mengaktifkan relay sehingga nanti memerintahkan MCB untuk trip. Nah berapa sensitifitasnya tadi adalah batas amannya 30 miliampere. Nah sebenarnya ada beberapa settingan. Kita bisa setting dari mulai 6, 10, 30, dan lain sebagainya. Tergantung sensitifitas yang kita inginkan. Tapi kalau kita setting terlalu rendah, nanti kalau ada grounding yang tidak bagus, maka peralatan kita akan sensitif. Nah untuk yang medium itu, ini untuk perlindungan terhadap kebakaran. Ini untuk settingannya 100, 300, 500, sampai 1000 miliampere. Nah ini untuk perlindungan yang low sensitifitas, itu bisa juga untuk perlindungan mesin dan peralatan. Nah ini kita bisa lihat, untuk sensitifitas ELCB, ini kaitannya nanti dengan sistem pentanahan yang kemarin saya jelaskan. Sistem pentanahan itu ada empat. Yang pertama adalah TT, yang kedua IT, yang ketiga itu TNC, dan yang terakhir TNS. Apa itu IT kemarin ya? Yaitu I-nya itu adalah impedan, T-nya tera. I-nya itu menyatakan kalau I berarti dia itu di sisi sumbernya, tidak ditanahkan, atau ditanahkan dengan impedansi tinggi. T berarti di bagian peralatan ditanahkan. Silahkan nanti dibuka materi sebelumnya ya, tentang pentanahan pada tegangan rendah. Ada IT, ada TT, ada TNC, dan ada TNS. Nah di sini kita bisa lihat, berapa di sini pengaruhnya pada masing-masing ini ya. Yang pertama apa? Earth for current, yaitu arus gangguan tanah. Pada sistem TT itu relatif rendah. Pada sistem TNC itu sangat tinggi. Pada TNS sangat tinggi. Pada IT itu sangat tinggi juga. Ini perbedaan karakteristik ya, dari sistem pentanahan. Yang berikutnya adalah kontak tegangannya, tegangan kontaknya. Nah ini kita bisa lihat di sini. Yang berikutnya adalah panjang rangkaian, itu kalau TT ya tidak ada masalah. Nah kalau di sini ya perlu nanti diperhitungkan berapa panjangnya. Supaya nanti ini bisa bekerja secara efektif. Berkaitan dengan sensitifitas dari LCB-nya. Proteksinya apa? Kalau TT ya kita pakai LCD. Kalau TNC ya kita pakai circuit breaker. Kalau TNS kita bisa pakai circuit breaker atau LCD atau ELCB. LCD itu kan sama istilahnya dengan ELCB. Nah kalau untuk yang IT, circuit breaker, 4 PIM ya. Untuk tegangan surja dan arus limit. Ininya seperti apa? Perlu adanya pembatasan surja. Ini sama, semua perlu ada pembatasan surja. Ini adalah karakteristik ya dari ELCB. Nah ini skema untuk ELCB-nya. Kita bisa lihat di sini. Di sini komponennya kita bisa lihat yang pertama itu ada relay. Yang kedua ada trafo arus di sini. Yang ketiga itu ada inti trafonya di sini. Terus yang keempat itu ada saklar untuk tesnya. Nah di sini ada sumber fase dan netralnya. Jadi nanti di sistem ini ya, dia itu mendeteksi keseimbangan antara arus pada netral dan faksenya. Sehingga nanti pada kondisi normal ya, dia tidak akan terjadi perbedaan. Tetapi kalau ada nanti gangguan tanah, maka akan ada perbedaan. Sehingga nanti relay akan memerintahkan circuit breaker untuk trip. Nah kalau kita bongkar di dalamnya kira-kira seperti apa? Ini ya, yang pertama ada terminal input. Ada terminal inputnya di sini. Yang kedua adalah untuk titik menuju ke bebannya. Yang ketiga itu ada tombol untuk reset. Yang keempat itu ada tripernya di sini untuk trip. Yang kelima itu ada kumparan solenitnya. Yang keenam itu ada trafo arus. Yang keenam ya. Ini trafo arus ya, CT. Yang berikutnya ada rangkaian elektroniknya di sini. Ini ada PCB-nya. Yang delapan itu ada tombol untuk tesnya. Dan yang nomor sembilan itu rangkaian tes untuk arus lemahnya. Ini adalah bagian-bagian dari LCB-nya. Nah gimana ini untuk ini ya? Di sini adalah untuk mendeteksinya. Di sini nanti untuk pengukurannya. Sehingga nanti di sini memerintahkan kepada relay untuk memutuskan rangkaian. Nah bagaimana cara untuk koordinasinya dengan MCB? Cara pemangasakannya seperti apa? Ini untuk yang satu fase. Jadi di sini input dari sumber PLN di sini. Ini yang fasenya nanti masuk MCB. Keluaran MCB nanti masuk ELCB. Netralnya langsung masuk ELCB. Nah ini nanti yang masuk ke jaringan rumah. Nah ada beberapa metran kalau di rumah. Ada yang menggunakan metran konvensional. Ada yang menggunakan prabayar. Nah di sini kita bisa lihat ya. Jadi nanti persaratannya di sini harus di grounding. Kalau nanti sumbernya tidak di grounding ya ELCB nanti tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini dari PLN dua kabel, satu fase, satu netral. Nah nanti di sini netralnya di ground. Ini nanti di sini dihubungkan untuk netral dan fasenya. Masing-masing masuk ke dalam ELCB. Nah ini nanti dari ELCB nanti bisa dihubungkan ke masing-masing MCB lagi untuk pembagian. Sehingga nanti di sini kalau ada permasalahan di masing-masing ini ya. ELCB nanti akan memerintahkan kepada MCB nanti untuk trip. Nah ini sama ya untuk single pass ya. Pemasangan dari ELCB yang dikombinasikan dengan circuit breaker. Nah ini penting ya. Nanti ada videonya di dalam pemasangannya nanti kita bisa lihat. Nah ini untuk wiringnya seperti apa. Tadi secara jelas sudah saya jelaskan. Prinsipnya adalah seperti ini. Nah bagaimana pemasangannya? Ini kalau menggunakan beberapa ya. Mungkin kalau di dalam implementasinya kadang-kadang ada peralatan yang kita perlu proteksi dengan ELCB. Kadang-kadang ada yang perlu yang tidak. Nah yang tidak ya nanti nggak usah diproteksi pakai ELCB. Ini contohnya ya. Ini kan ada beberapa MCB. Yang ini tidak perlu diproteksi dengan ELCB. Yang ini nanti perlu diproteksi dengan ELCB. Sehingga nanti rangkaiannya beda. Apa yang tidak perlu diproteksi dengan ELCB? Lampu nggak perlu mungkin ya. Karena kan lampu ya kalau kita mengganti lampu dimatikan aman. Nah peralatan-peralatan yang mungkin bisa menimbulkan potensi itu yang nanti perlu kita proteksi nanti dengan ELCB. Nah ini adalah untuk alat-alat dan bahannya yang bisa kita gunakan untuk instalasi ELCB dengan MCB. Ini ada ELCB dan MCB-nya. Ini ada box untuk PHB-nya. Ini ada kawat, kabel yang nanti kita gunakan untuk jumper. Ini ada peralatannya, tools-nya, obeng, dan lain sebagainya. Nah ini untuk hirarki pemasangannya. Sebenarnya nanti ya tergantung dari beban yang kita mau proteksi. Misalkan nanti tadi ini lighting, heating, mau dipasang juga nggak apa-apa. Motor, untuk peralatan stop kontak, dan lain sebagainya. Nah ini contoh yang bisa kita pasang. Misalkan ini di pusat kita pasang, aman ya. Terus di sini kita pasang, supaya nanti lebih aman juga. Nah ini adalah contoh untuk pemasangan pada sistem TN. Sistem pentanahan dengan TN. TN ada dua, yaitu TNS. S itu artinya spirited, terpisah. Kalau terpisah berarti di sini kabelnya itu lima. Jadi nanti prosesnya nanti seperti apa. Nah RCD-nya nanti dipasang di sini. Jadi nanti kalau ada shot ke bodi, maka circuit breakernya nanti akan terpisah. Nah ini ada video yang nanti kita bisa gunakan. Ini adalah video dari Snyder. ELCB dari produknya PT Snyder. Nah ini adalah untuk pemasangan dari ELCB. Nah ini adalah tutorial pemasangan MCB dan ELCB. Ini gambarnya sudah kita jelaskan. Nah ini. Jadi pertama harus direncanakan dulu. Seperti apa. Terus yang kedua-nya persiapkan alat. Nah ini MCB yang untuk pengaman utamanya dipasang. warna hitam yang berasal dari PLN ke terminal incoming MCB utama. Nah ini untuk pemasangannya tinggal menggunakan baut saja dimasukkan seperti itu. Nah ini kabelnya nanti disiapkan, sudah ditekuk, sehingga nanti tinggal masukkan saja dan dikencangkan. Nah ini untuk pemasangannya tinggal menggunakan busbar sisir atau kombasbar. Nah untuk ini ya tinggal dimasukkan ke sana. Untuk MCB-nya. Nanti ini untuk bagian incoming-nya bisa di-champer dengan menggunakan busbar sisir atau kombasbar. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya. ada yang diamankan, ada yang tidak diamankan dengan ELCP dan ada yang diamankan. Nah ini proses pemasangannya nanti bisa dilihat ya. Ini prosesnya tinggal dimasukkan saja, dikencangkan. sesuai dengan gambar yang telah kita sampaikan tadi ya. Nah ini yang digunakan adalah untuk 30 miliampere. 30 miliampere itu untuk proteksi keselamatan manusia. Kalau yang 300 miliampere itu untuk kebakaran, untuk pengaman dari kebakaran. Nah ini 2 MCB yang nanti akan digunakan untuk memproteksi dengan ELCP. Jadi ini ada 2 yang tidak menggunakan proteksi ELCP dan ada 2 yang diproteksi dengan ELCP. Nah ini yang 2 di bagian ini ya. Selanjutnya pasang kabel pasa dari masing-masing terminal outgoing MCB, yaitu MCB 2x10A. Nah ini pemasangan kabel netralnya. Nah nanti untuk pemasangan kabel netral bisa menggunakan di sini ya. 26A yang nantinya akan dipasangkan dengan masing-masing kabel netral. Nah pemasangan kabel netral nanti bisa dipasang dari sini ya. Pemasangkan ke terminal netral pada box MCB atau kita sebut terminal netral utama atau M1. Nah di sini pakai terminal utama ya untuk netral. Jadi nanti netral semua masuk ke terminal netralnya aja. Biar nanti lebih efektif dan efisien. Supaya nanti tidak terlalu banyak kabel ya. Jadi netral langsung masuk ke terminal. Nah pemasangan netral dari terminal outgoing ELCP ke terminal netral yang lain. Atau dalam hal ini kita sebut sebagai terminal netral keluaran ELCP atau N2. Ya yang bawah juga ada terminal netral juga. Yang disebut kalau di istilahnya Schneider itu ada N2 ya. Yang akan digunakan oleh MCB beban 2x6A. Sedangkan terminal netral utama akan digunakan oleh MCB beban 2x10A. Kemudian pasang semua kabel netral dari terminal netral utama N1 dan terminal netral keluaran ELCP. Nah ini yang paling penting ya. Paling penting ini untuk groundingnya. Jadi nanti harus dipasang. Istilah grounding itu kadang-kadang istilahnya pakai istilah PE ya. Jadi di sini untuk kabel grounding ya menggunakan kabel hijau-kuning ya. Pakai hijau-kuning. Untuk tadi fasenya pakai warna hitam. Netralnya pakai warna biru. Karena satu fase ya pakai hitam biru. Untuk groundnya adalah hijau-kuning. Kalau tiga fas itu nanti pakai warna sesuai dengan rekomendasi dari Quill 2011. Kode warna tiga fas itu warna fase R itu adalah warna coklat, warna fase S-nya abu-abu, dan warna fase T-nya itu adalah hitam. Sedangkan netralnya itu pakai warna biru. Groundingnya pakai hijau-kuning sama ya. Nah standar Quill 2011 itu berbeda dengan standar Quill 2000. Kalau standar Quill 2000 warnanya pakai merah kuning hitam ya. Merah kuning hitam. Tapi kalau Quill 2011 itu mengikuti standar IEC yaitu adalah coklat abu-abu hitam. Ini kalau sudah semuanya dikencangkan aja ya. Supaya nanti bisa berfungsi dengan baik. Nah ini adalah contoh untuk pemasangan ELCP. Nah setelah kita membahas tentang ELCP saya akan membahas tentang ini produk baru. Namanya RCBO. Apa itu RCBO? RCBO singkatan dari Residual Current Circuit Breaker with Orphan Current Protection. Atau bahasa kerennya ini sebenarnya ini gabungan. Antara apa? MCB dan ELCP yang dijadikan satu. Nah ini produknya namanya RCBO. Jadi di sini dengan adanya RCBO itu nanti lebih hemat. Lebih hemat ruang. Nah dengan adanya RCBO ini kalau ada kerusakan jaringan listrik itu akan mudah untuk dideteksi. Nah untuk daerah-daerah yang lembab ini juga disarankan untuk menggunakan RCBO. Seperti kamar mandi, dapur, kolam renang, dan lain sebagainya. Karena ini lebih safety. Nah kalau kita lihat di sini perbedaan RCBO dan ELCP. Ini adalah ELCP, ini RCBO. Perbedaannya apa? Jadi yang pertama adalah perlindungan beban lebih. ELCP tidak ada. RCBO ada. Karena di sini gabungan antara ELCP dan MCB. Jadi dia ada beban lebih juga. Yang kedua, perlindungan terhadap bubun singkat. ELCP tidak punya dia. Tapi RCBO punya. Kalau untuk arus bocor semuanya punya. Sama. Lebar untuk satu pol. Kalau ELCP 36. Kalau untuk RCBO cuma 18 separuhnya. Jadi ukurannya lebih kecil. Fungsinya lebih banyak. Ini semuanya ada di sini. Proteksi terhadap manusia semuanya ada. 30 miliampere. Nah cuma kalau RCBO tidak ada yang untuk proteksi kebakaran. Ini kelemahan dari RCBO. Atau kemungkinan ke depan mungkin ada juga ya RCBO untuk proteksi kebakaran. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kuliah online ini. Itu bermanfaat bagi kita semuanya. Terutama bagi Anda yang mengikuti kuliah sistem pentanahan tenaga listrik. Dan proteksi petir. Apabila ada kurang dan salahnya. Saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.